Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik, di pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana cara menyimpan data buku yang terrelasi dengan tabel penerbit baik, sebelumnya kita lihat lagi kembali ke tabel buku bahwasannya di tabel buku nantinya yang bisa tersimpan adalah id penerbit nama buku dan jumlah sedangkan untuk id buku itu dikarenakan menggunakan auto increment maka kita tidak perlu menyimpan secara manual sedangkan id penerbit ini merupakan foreign key di mana data tidak boleh keluar dari id penerbit yang ada di tabel penerbit maka dipastikan nanti akan menggunakan tipe select atau combo box sedangkan untuk nama buku akan menggunakan tipe text sedangkan jumlah akan menggunakan tipe number nah, cara pembuatannya silakan buka kembali halaman data buku dan pastikan tombol tambah menuju ke form underscore buku untuk cara cepatnya silakan form penerbit dibuka, di copy, dan dipaste kemudian di rename menjadi form underscore buku seperti ini nah, setelah di rename di cek kembali yang ada hubungannya dengan tertuliskan form data penerbit ya, di bagian H2 atau heading 2 silakan diganti dengan form data buku kemudian untuk methodnya sudah benar ya methodnya pause kemudian untuk actionnya diganti simpan buku setelah itu yang pertama adalah yang dimasukkan yaitu nama penerbit oleh karena itu tadi disampaikan untuk nama penerbit maka menggunakan tipe select atau combo box untuk proses pembuatannya silakan buka kembali dokumen bootstrap ya kemudian pilih komponen dan pilih form nah, setelah itu carilah di bagian bawah pada bagian form control kita akan menggunakan tipe yang example select ya select ya silakan dicari berarti yang ini ya nah, inilah yang harus di copy paste diletakkan di bawahnya form seperti ini kita simpan kita lihat hasilnya sementara apa akan terjadi di refresh ya kemudian klik tombol tambah nah sudah ada pilihannya namun bagaimanakah caranya agar pilihan ini mengambil dari database yaitu dari tabel penerbit oke sebelumnya diubah dulu ya bahwasanya adalah nama penerbit yang tampil namun nanti yang tersimpan adalah id penerbit karena di dalam tabel buku yang tersimpan harusnya adalah id penerbit namun di halaman user atau halaman pengguna yang ditampilkan adalah nama penerbitnya jadi caranya sebelumnya labelnya kita ganti nama penerbit biar menjadi nama penerbit kemudian di bagian select kasih name juga namenya sama dengan karena yang tersimpan id penerbit samakan tulisannya ya biar tidak tidak bingung name id penerbit kemudian di dalamnya sini silakan sintakan php tuliskan sintaks php kemudian panggil file database ya panggil file koneksi database yaitu koneksi .php kemudian siapkan variable tampil sama dengan mysqli query kemudian tuliskan lagi variable koneksi kemudian isikan sintaks skl tampil data penerbit caranya silakan buka kembali database nya app perperstakaan klik tabel penerbit kemudian klik skl kemudian klik select bintang from silakan dihapus yang where ini di copy diletakkan disini artinya nanti yang tampil adalah seluruh data dari tabel penerbit kemudian lakukanlah file perulangan karena nama penerbit tidak hanya satu maka wajib dilakukan perulangan siapkan variable penampung data dengan variable data kemudian sama dengan mysqli fetch array berdasarkan variable penampung skl yaitu tabel jangan lupa karena menggunakan well harus ada kurung buka dan kurung tutup letakkan kurung tutupnya di setelahnya penuh sebelumnya penutupnya select ya seperti ini jadi letakkan sebelumnya penutupnya select ya tipe select nah seperti ini kemudian untuk optionnya silakan dihapus sisakan satu habis itu di bagian option isikan pada bagian value dengan sintaks sebagai berikut yaitu php echo dollar data yang ditulis adalah id penerbit jadi komponen yang akan disimpan itu harus diletakkan pada bagian option value jadi nanti yang tersimpan adalah id penerbit sesuai dengan permintaan di tabel buku yaitu di tabel buku yang tersimpan bukan nama penerbit melainkan id penerbit sehingga di option value kita harus atur yaitu id penerbit sedangkan untuk angka 1 ini ini merupakan text yang nanti tampil di pengguna silakan ini di copy namun bukan id penerbit yaitu menampilkan data nama penerbit nah seperti itu sekarang kita coba ya hasilnya apakah benar sudah muncul nama penerbitnya saya klik lagi ulang ya klik buku kemudian klik tambah nah disini sudah muncul nama penerbit secara dinamis jadi nanti orang menambahkan penerbit maka akan muncul penerbit yang lainnya seperti itu misalkan contoh saya pakai penerbit baru misal bumi aksara kan belum ada ini sudah terhapus tadi kemudian tahun 2010 sudah tersimpan saya klik buku saya klik tambah maka nama penerbitnya sudah ada tiga begitu cara pembuatan tipe combo box dinamis ya jadi panggil file koneksinya siapkan variable penampung skl yaitu select bintang from penerbit kemudian melakukan perulangan setelah itu jangan lupa berikan kurung buka dan kurung tutup dimana kurung bukanya di baris while dan tutupnya di setelah sebelum penutupnya tipe select baru kemudian di option value ini merupakan nilai yang akan tersimpan di database itu harus menggunakan sesuai dengan permintaan kolom di tabel buku yaitu id penerbit foreign key jadi foreign key masukkan disini sedangkan yang tampil di pengguna nanti adalah nama penerbit seperti itu nah sekarang kita lanjutnya yaitu sesuai dengan permintaan yaitu kita bisa menyimpan nama buku dan jumlah sehingga bagian bawah tinggal kalian edit yang disini nama buku kemudian name nya diganti nama buku juga ada yang lupa tadi di bagian select jangan lupa ditambahkan required jadi hal chip di pilih sedangkan yang bawah nama buku ini silahkan diganti name nya nama buku dan jangan lupa disini sudah ada required ya karena kita copy dari form penerbit hanya ganti di bagian placeholder masukkan nama buku kemudian untuk jumlah jadi setelah nama buku kan jumlah tinggal ganti tahun jadi jumlah tipnya sudah sesuai karena jumlah permintaannya angka jadi number name nya diganti jumlah kemudian pada placeholder masukkan jumlah seperti itu oke ini form simpan sudah selesai jangan lupa tombol batal arahkan ke tabel maaf ke halaman data buku bukan ke data penerbit hati-hati disini kita sudah berhasil membuat form buku namun belum bisa melakukan proses simpan buku sehingga untuk melakukan proses simpan buku silahkan simpan penerbit ini copy kemudian dipaste diganti dengan nama simpan underscore buku nah seperti ini tinggal tambahkan apa saja tadi yaitu satu ada variable tipe select tadi variablenya apa ya kita cek lagi ya takut salah nah id underscore penerbit berarti silahkan dituliskan sama ya biar gak bingung tetap pakai dollar post apa itu nama buku ya ini nama buku dan jumlah silahkan ditulis nama buku kemudian yang bawah juga sama ya jumlah untuk simpannya sql simpannya silahkan pilih ke tabel buku kemudian klik sql kemudian klik insert nah seperti biasa ya karena id buku merupakan auto increment silahkan dihapus di bagian skl insert ini untuk id penerbit karena foreign key biarkan tetap ada nama buku tetap ada jumlah tetap ada disini ternyata terdapat 3 value maka sisakan hanya 3 value nah seperti ini silahkan di copy kemudian dipaste disini namun sebelumnya biar tidak bingung dihapus semuanya ya sisakan petik ganda saja nah seperti ini kemudian baru dipaste nah tugasnya ganda adalah sekarang tinggal mengganti pada bagian value value 1 itu diisi dengan variable id penerbit jangan lupa selalu petik 1 kemudian dollar id penerbit yang ini juga sama dihapus diganti petik tunggal nama buku ya berarti dollar nama buku kemudian untuk value ketiga jangan lupa diganti petik 1 diganti dengan variable jumlah nah jika sudah proses penyimpanan selesai akan menuju kemana seharusnya ini diganti dengan data buku nah beginilah cara melakukan aksi proses simpan buku jadi memanggil file koneksi menyiapkan beberapa variable yaitu variable id penerbit nama buku jumlah kemudian gantilah skl insertnya yang awalnya itu dari copy paste simpan penerbit diganti dengan skl simpan buku jangan lupa untuk primary dihapus untuk foreign key biarkan tetap ada karena disini ada 3 value silahkan masukkan hanya 3 value tinggal diganti dengan tanda petik tunggal diikuti dengan variable penampung data tersebut jika sudah selesai jangan lupa disimpan dan setelah proses menyimpan selesai akan menuju ke halaman data buku oke sekarang kita coba programnya saya coba dari awal klik buku kemudian saya klik tambah data bukunya misal saya ingin nambahkan tadi apa ya bukunya sudah ada ayat cinta ya berarti saya mau nambahkan Laskar Pelangi Erlangga ya tahun 2005 jumlahnya 4 saya coba Erlangga ya bukunya nah ini sudah muncul ya pilihnya saya pilih Erlangga nama bukunya Laskar Pelangi jumlahnya 4 nah untuk tahunnya nanti itu kan otomatis ini ngambil dari tabel penerbit ini Erlangga sudah tahun 2005 saya klik simpan nah berhasil ya sudah tersimpan ya itu Laskar Pelangi nama penerbitnya Erlangga ternyata tahunnya 2010 jumlahnya 4 bener ya Erlangga itu tahun 2010 nah sesuai ya sedangkan Yusistira itu tahun 2000 baik begitulah proses menyimpan data relasi antara tabel buku dan penerbit untuk video selanjutnya yaitu bagaimanakah membuat edit data buku yang terrelasi dengan tabel penerbit kurang lebihnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati